Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, nama saya Dan, hari ini kita akan belajar luas segitiga sembarang ya, yang semua panjang sisinya diketahui. Jadi, kalau merasa konten ini bagus, jangan lupa di like dan subscribe ya, jika yang belum subscribe atau berlangganan, tekan aja tombol subscribe. Untuk menentukan luas segitiga sembarang yang diketahui ketiga sisinya, seperti yang ini, HBC, kita tidak bisa menggunakan lumus luas seperti biasa ya, yang setengah kali alas kali tinggi ya, kita tidak bisa. Tapi, rumus yang bisa kita gunakan adalah namanya rumus Heron ya, jadi namanya rumus Heron, jadi Heron, Heron ya. Seperti apa sih rumusnya, bagaimana? Jadi, rumus Heron itu dirumuskan, jadi luas itu sama dengan akar, tarik panjang akarnya, Lalu, S dikalikan S kurang A, lalu dikalikan S kurang B, lalu dikalikan dengan S kurang C ya, atau kurung akarnya panjang. Ya, jadi akar S dikalikan S kurang A, dikalikan S kurang B, dikalikan S kurang C. Dengan S itu adalah setengah dari keliling segitiga, jadi setengah A tambah B tambah C ya, karena panjang sisinya APC. Ya, ini rumus Heron, jadi satu-satunya rumus yang bisa digunakan untuk mencari segitiga sembarang yang diketahui ketiga sisinya, namanya rumus Heron. Ya, langsung saja kita ke contoh soal, hitung luas segitiga berikut, jadi ini ada segitiga sembarang dengan ketiga sisinya 7, 12, dan 15. Ya, kita akan mencarinya dengan rumus Heron ya, jadi langkah pertama kita cari dulu S, S itu adalah setengah keliling, jadi setengah dikalikan, tambahkan 7, tambah 12, tambah 15. Ya, ini hasilnya berapa? 19, ini kan 27, 34, 34 bagi 2, 34 bagi 2 berarti 17 ya, 17. Ya, kita sudah dapat S-nya, lalu kita hitung S kurang A, S kurang A, S kurang A, terserah A-nya berapa, saya anggap A-nya itu 7, berarti 17 kurang 7, itu 10, terus S kurang B, B-nya misalkan 12, berarti dapat 5, lalu S kurang C, C-nya itu berarti yang 15, berarti 2. Ya, jadi langsung saja kita ke luas, jadi luas sama dengan akar dari S-nya 17, dikalikan dengan S kurang A, 10, dikali dengan S kurang B, 5, lalu dikali dengan S kurang C, 2. Ya, ini adalah 10, 10, 100, jadi ini bisa kita tulis 100 berarti akar kan, berarti kita dapat 10 akar 17. Ya, ini ruas segitiganya, dengan Heron ya, jadi dapat 10 akar 17. Ya, 10 dapat memang ini, ini kan 10, ini 10, 100, jadi kalau di akar 10, 17 itu 5 berarti tetap. Ya, begini kira-kira ya. Oke, baiklah sampai disini dulu, luas segitiga sembarangan dengan rumus Heron, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bila perlu share deh ke kawannya biar ramai yang nonton. Ya, baiklah sampai disini dulu.